ini kita akan tutorial memakai ventilator jangan hilang gara-gara itu gue jadi ini kabel satu taruh sini kabelnya tiga sirkutnya ini jangan salah pasang Hamilton sampai 8 hari juga nggak bisa diatas sisa 2 sambungan colok kesini ini kabelnya ada tiga ikutin warna nih disini polos kuning putih agar diputar sedikit jangan dipaksain masuk terlecek jadi colok ini diputar nih puter ya tuh biar kenceng ini udah selesainya ke sirkutnya udah kan silahkan mbak kalibrasi ini dipasang juga ini untuk oksigennya kabel oksigennya mendekat sini jadi di situ dilepas ya sorry oh itu kabel kabel cas kalau disambung ke ini ya enggak beda biar kuat ya mantap kalau oksigen ini ya gabung eh bong nggak bisa nggak bisa eh nanti yang jatuh di situ pakai ini kalibrasi dua tembok penting power sama standby konektor yang bisa sama menu sama selek nah biar itu satu lagi biar gampang siap ini dulu tahan sambil pencet ini ke tabung bisa coba aja ntar nah jadi begini baru lepas nah keluar remove fashion saat keluar remove fashion pencet alarm reset nah baru kita masuk ke mode kalibrasi atau cek venti nya habis keluar venti cek menu atau selek pencet kita alarm pencet nanti ngetes alarm nya pencet lagi backup alarm pencet nah bunyi backup alarm nya kayak gini pencet lagi display pencet lagi keluar display nya kontrol pencet lagi selek klik nah ini lagi kalibrasi sirkutnya kalau gitu doang kalau berarti cek kebocoran biarin aja nanti dia akan mau pas sendiri tunggu ya nah dia lagi ngecek ada tahanan nggak tahanannya cukup nggak gitu ini jangan ditusuk ya baik ini meledak lebih simpel ini daripada amelton enak 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 0.0 pas berarti dia berhasil berarti nggak ada bocor select lagi exit select kembali ke mode venti cek geser dulu satu exit pencet lagi select ini baru deh nge restart balik ke mode kita siap untuk mahal yang ke pasien ini kalau kita settingan yang tadi kalau kita mau new patient pencet ini new patient select kita pilih infant pediatric atau adult kalau kita mau setting ininya pencet dulu aja adult dulu cuma dia langsung mau pak cuma nggak apa-apa baru kita setting ininya misalkan mintanya beratnya berapa RR-nya 14-15 terus modenya tekan sama puter sini nah ini mau modenya volume pressure ini kan dari dokter robot biasanya atau dokter anaknya kayak gitu uh udah deh selesai misalnya kalau misalnya mau pressure tinggal tekan tangannya puter puter nah dikecek lagi nah jadinya pressure kalau mode ini juga sama nih access auto control atau SIFV atau CPAP biar kayak gitu ya oke matikan ini HPS ini ada kayak gitu tuh udah nggak ada alarm bunyi-bunyi ya siap pasang tuh oke udah